Halo cofrens, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan konsep dari tekanan, yaitu pada alat hidrometer. Hidrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur masa jenis suatu zat cair. Nah, jika hidrometer dicelupkan ke dalam zat cair, maka semakin tinggi tangkai kaca pada hidrometer yang muncul di permukaan, semakin besar masa jenis zat cair. Hal ini menunjukkan hidrometer semakin mengapung. Nah, kemudian semakin rendah tangkai kaca pada hidrometer yang muncul di permukaan, semakin kecil masa jenis zat cair. Hal ini menunjukkan hidrometer semakin masuk ke dalam zat cair. Nah, maka dari pilihan jawaban tersebut, jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, karena kalau kita lihat pada opsi yang B, semakin tinggi tangkai kaca pada hidrometer yang muncul di permukaan, semakin kecil masa jenis zat cair. Nah, ini kesalahannya adalah pada semakin kecil ya. Nah, harusnya semakin besar. Kemudian opsi C, semakin rendah tangkai kaca pada hidrometer yang muncul di permukaan, semakin besar masa jenis zat cair. Nah, kesalahannya adalah semakin besar. Harusnya semakin kecil. Nah, opsi D, semakin rendah tangkai kaca pada hidrometer yang muncul di permukaan, semakin besar berat jenis zat cair. Nah, kesalahannya adalah semakin besar berat jenis zat cair. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Nah, sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.